Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi melakukan sosialisasi PKPU No. 2 tahun 2024 tentang pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kamis 4 April 2024. Usai Pilkada serentak di launching pelaksanaannya di Yogyakarta. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi melakukan sosialisasi PKPU No. 2 tahun 2024 tentang pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kamis 4 April 2024. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison saat melakukan sosialisasi menyatakan bahwa tahapan telah dimulai sejak Januari 2024 lalu, yakni perencanaan program dan anggara. Saat ini tahapan yang akan segera berjalan, yakni pembentukan badan ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK, dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Rekrutmen PPK dan PPS penyelenggaraan ad hoc akan dimulai 17 April. Akan ada dua skema, yakni evaluasi PPK yang lama untuk digunakan lagi dalam Pilkada. Kedua, yakni rekrut ulang karena masa kerja penyelenggaraan yang lama yang telah habis, sementara teknisnya masih menunggu petunjuk KPU RI. Hingga KPPS nantinya di mendekati bulan November. Nah, untuk tahapan PPK dan PPS, pertutemennya itu kemungkinan dimulai tanggal 17 April bulan ini. skemanya masih menunggu dari KPU RI. Ada dua yang mungkin akan, yang masih sekarang masih di, apa, masih dipikirkan oleh KPU RI. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap teman-teman penyelenggara yang sudah melaksanakan pemilu tahun 2024 yang lalu, dievaluasi, kemudian apabila masih menunggikan di, apa, digunakan kembali untuk Pilkada. Tapi, ada alternatif kedua, yakni rekrutmen ulang. Karena pertama, masa kerja teman-teman PPK dan PPS itu sudah habis per hari ini untuk pemilu. Sementara untuk Pilkada itu baru akan direkrut mulai tanggal 17 April. Sementara itu, anggota KPU Provinsi, Fahrul Rozi, menambahkan bahwa KPU RI telah melaunching Pilkada Serentak di Yogyakarta. Saat ini 237 hari menuju Pilkada Serentak pada Rabu 27 November 2024. Fahrul Rozi menjelaskan, seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Jambi akan melakukan Pilkada Serentak. Pada Pilkada Serentak nanti diperkirakan akan ada 8.000 TPS dengan maksimal jumlah 1 TPS sebanyak 800 pemilih. Itu proses pendaftaran pemantau pemilu. Kalau teman-teman mau jadi pemantau pemilu, silahkan daftar dengan persyaratan-persyaratan sesuai rekrutan pemilu. Terus, kita juga akan melakukan proses pengumuman, proses pendaftaran calon keseorangan. Termasuk juga ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin di bulan April ini, kita sudah mulai beberapa tahapan. Nanti ya, tahapan-tahapan termasuk soal apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.